Kita kasih porsi dulu kepada Pak Ahmad Husinuddin untuk bisa memberikan pengantar perspektifnya. Silahkan Pak Ahmad Husinuddin sebagai perwakilan junior. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bahagia sekali di kesempatan seorang Ramadan ini di sekolah institusi yang suka meruk atau menimba ilmu dari senior kita, Bang Muhammad Akadariwang. Pertama kita akan bahas dari aspek filosofis ya. Karena begini, dalam demokrasi itu kan ide yang ingin dituangkan dalam proses bernegara itu adalah ide kedaulatan rakyat. Maka disusunlah atau dibentuk suatu mekanisme agar bisa merefleksikan ide kedaulatan rakyat. Maka ide kedaulatan rakyat ini dibagi pada dua aspek. Pertama aspek memilih pemimpin, yang kedua mengelola kepemimpinan. Jadi dalam konteks melibatkan rakyat tadi yang memiliki kedaulatan, aspirasinya itu wajib didengar, maka perlu disusun mekanisme untuk memilih pemimpin atau memilih penguasa. Jadi yang kedua bagaimana menjalankan kepemimpinan atau mengerola kekuasaan. Nah aspek yang kita bahas ini baru soal tentang bagaimana memilih pemimpin. Ya kita ketahui memang ketika pemilihan itu langsung, juga dulu latar belakangnya adalah ingin merealisir apa yang disebut sebagai kedaulatan rakyat. Dulu ada Anasir yang menyatakan bahwa pemilihan presiden melalui perwakilan yang ada di MPR itu dianggap ada satu otoritas para pejabat di MPR yang mengangkangi aspirasi rakyat. Jadi seolah-olah orang-orang yang ada di perwakilan rakyat MPR itu, baik DPR ataupun putusan golongan tadi, dianggap tidak merepresentasikan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Jadi aspirasi rakyat itu terpotong oleh suara-suara mereka yang mereka saat itu didakwa atau dituduh memilih pemimpin itu tidak sejalan dengan kendaraan rakyat. Walaupun mereka kemudian berkaca pada kasus Soeharto yang memang 32 tahun selalu berpuasa. Nah atas dasar itulah kemudian dicoba membuat satu mekanisme yang tidak memotong kedaulatan rakyat tadi, artinya suara atau aspirasi rakyat terkait siapa pemimpin yang mereka pilih itu tidak lagi diserahkan kepada wakilnya di MPR, tetapi diambil langsung oleh rakyat dengan konsep tadi pemilihan langsung. Nah itu ide awalnya, jadi sebenarnya juga ingin merealisi apa yang dimaksud dengan ide kedaulatan rakyat. Walaupun pada praktiknya saya setuju apa yang disampaikan Bang Hatta Kaliwang tadi, kita bisa lihat bukan hanya pada proses pemilihan, sejak penentuan calon sebenarnya rakyat tidak berdaulat, karena memang calon-calon tadi yang menentukan bukan suara rakyat, tetapi oligarki, dalam hal ini para cukong dan partai politik. Kenapa demikian? Ya ini kita dapat ketahui secara norma dan secara fakta. Secara norma, calon presiden itu hanya bisa maju kalau dicalonkan oleh partai politik. Artinya rakyat kalau dia punya aspirasi yang berbeda dengan partai politik, maka tidak mungkin bisa menyalurkan aspirasinya. Jadi Pilpres langsung pada faktanya juga memotong kedaulatan rakyat, jadi memotong aspirasi rakyat. Kenapa? Karena calon yang dipilih itu bukan keluar dari kehendak rakyat. Calon yang dipilih itu yang ada di etalase Pilpres, yang dipilih antara 01-02 itu sebenarnya adalah pilihan oligarki, pilihan partai politik, pilihan para cukong yang memang calon-calon ini sudah komitmen kepada oligarki tadi. Sehingga alasan Pilpres langsung yang dahulu ingin memotong kejumawaan MPR itu yang dianggap atau dituduh tidak merepresentasikan aspirasi rakyat dalam memilih presiden, tapi tunduk pada kekuasaan saat itu Ordo Baru. Nah saat ini juga pada faktanya kekuasaan yang berkuasa juga tetap tidak rakyat dalam memilih pemimpin, tapi partai politik oligarki. Dari mana itu bisa dilihat? Ya tadi dari proses pencalonan. Kenapa ada syarat harus partai politik? Kenapa harus ada syarat presidensial tresel? Syarat presidensial tresel itu sendiri kemudian sudah menutup rakyat untuk memperoleh calon yang aspiratif dalam pengertian ada banyak pilihan. Karena saya yakin kalau 20% presiden tresel itu berat sekali untuk melahirkan 3 atau 4 capres meskipun kalau dikalkulasi 100 dibagi 20 bisa mungkin 4 atau 5. Tetapi dalam konteks konfigurasi partai politik dari sisi perolehan suara mereka dan kemungkinan mereka melakukan koalisi, rasanya paling-paling muncul dua calon saja sebagaimana terjadi pada Pilpres 2019 yang lalu. Itu artinya apa? Dengan membatasi pilihan calon pun itu sebenarnya sudah memotong aspirasi rakyat. Yang kedua apalagi semua calon-calon tadi wajib diverifikasi oleh partai politik. Artinya begini, kalau calon tadi tidak didukung partai politik maka tidak mungkin bisa menjadi calon pemimpin. Walaupun boleh jadi masyarakat aspirasinya menginginkan calon yang lain. Contohlah dalam Pilpres 2019, oligarki partai politik ini kemudian memaksa rakyat untuk memilih antara dua pilihan yang telah ditetapkan oleh partai politik. Yakni apa? Jokowi dan Prabowo. Kalau rakyat punya aspirasi lain, misalkan di mayoritas umat ini menghendaki Ustadz Abu Soma, Ustadz Adi Hidayat, atau calon-calon yang lain, itu tidak mungkin bisa. Karena pada saat itu sudah ada hukum bersih partai politik. Yakni, hanya calon yang telah diverifikasi partai politik dan oligarki yang bisa dipilih. Jadi saya mau katakan ya Pilpres itu adalah ajang untuk membodoh-bodohi rakyat. Rakyat seperti kerbau dicucuk hidungnya, terus suruh masuk kotak suara, kemudian suruh memilih apa yang sudah dipilih oligarki. Bukan disuruh memilih apa yang dipilih oleh sesuai hati nuranian. Nah, belum lagi memang saya setuju juga kontrol terhadap proses Pilpres langsung itu sangat luas sehingga bocornya bisa di mana-mana. Dari sejak pencalonan tadi, kita bisa ketahui ada mahar-mahar tertentu. Kalau dia tidak bisa mengusung capres, maka nilai partainya juga bisa dijual dalam rangka untuk menggenapi presidensial presel. Makanya kemarin ketika isu kudeta partai demokrat, salah satu latar belakangnya diantaranya ya demokrat bisa untuk jualannya pres begitu. Dengan 7 atau 98 persen lah katakanlah begitu, itu juga memiliki suara signifikan bagi partai lain yang nilai prosentasenya baru di bawah 20 persen sehingga butuh mitra koalisi untuk mencalonkan capres. Nah, pada saat itu katakanlah, walaupun demokrat tidak menyalonkan calon presiden, dia bisa menjual kuota suara dia untuk bisa mencalonkan. Dan biasanya komitmennya diantaranya adalah jatah menteri. Dan kalau tidak jatah menteri, ada juga kes-kes yang memang itu bagian dari biaya politik. Bagaimana diketahui, Prabowo Sandi kemarin juga mengaku habis banyak duit, Sandi juga banyak duit. Yang diantaranya paling penting ada di dalam sistem pilpres langsung itu, terlepas bahwa money politik itu juga sudah menjadi aroma yang sangat pekat dan menyekat, tetapi semua tidak bisa memungkiri. Di dalam proses pilpres itu ada yang disebut dengan biaya politik. Biaya kampanye, biaya saksi. Saksi saja coba bayangkan, ada sekitar berapa, 150 ribu TPS kali, ya kalau dua saksi saja, satu saksi 150 ribu kali sekian, berapa duit itu khusus untuk saksi. Belum lagi untuk atribut, belum lagi untuk konsolidasi, belum lagi untuk kampanye, belum lagi dan seterusnya. Jadi saya kira memang kontrolnya lebih sulit. Dan disitulah kemudian yang punya kedaulatan sebenarnya bukan rakyat lagi, tapi oligarki. Oligarki kenapa oligarki yang punya kedaulatan? Karena mereka ini yang bisa membiayai semua tadi. Yang bisa membiayai saksi, membiayai kampanye, membiayai proses atribut, bahkan mengkondisikan suara dalam tanda petik. Baik dalam proses agar orang memilih calon tertentu, atau mengkondisikan hasil dari proses pemilihan. Sebagaimana yang disampaikan Pak Atta Talibang tadi? Siapa yang bisa menjamin suara itu tidak membengkak atau mengempis dari perjalanan dari desa, ketamatan, kabupaten, kemudian ke provinsi, kemudian sampai ke KPU? Walaupun itu sudah ada yang dikirim secara langsung PDF itu ya, secara real time. Tapi siapa yang bisa mengontrol, yang ditayangkan oleh KPU itu adalah berasal dari real time dari TPS-TPS yang ada. Apalagi di Pilpres 2019, ada 17,5 juta suara DPT bermasalah. Katakanlah DPT bermasalah itu dijadikan kantong dari Pilpres atau Capres tertentu kan sudah menang, dia tinggal nambah sedikit saja, dia sudah menang, tidak perlu capek-capek. Hanya butuh legitimasi terhadap kemenangan tadi. Apa cara melegitimasi kemenangan yang curang? Ya tadi suara survei-survei tadi, seolah ketika hasilnya sama dengan suara survei, itu dianggap realistis, dianggap benar. Padahal survei itu sendiri juga patut juga bisa dikondisikan. Nah, itu satu soal ya, tentang bagaimana realitas kedaulatan rakyat dalam proses pemilih pemimpin itu nyatanya bisa dikangkangi oleh, atau bukan bisa dikangkangi, secara faktor justru dimiliki oleh oligarki, baik oligarki cukong ataupun ekonomi yang disebutkan selama tadi juga oligarki patah politik. Sebenarnya mereka ini yang berkedaulatan. Rakyat itu cuma dicocok udungnya hanya untuk melegitimasi saja. Nah, yang kedua adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan atau mengelola kekuasaan. Ini juga ide demokrasi menginginkan bahwa rakyat itu aspirasinya, pendapatannya, masukannya itu didengar. Agar apa proses bernegara ini menyelenggarakan kekuasaan, jadi yang pertama memilih pemimpin, yang kedua pemimpin ini menjalankan kekuasaan juga terjalan dengan apa yang dihendaki rakyat atau aspirasi rakyat. Tapi dalam praktiknya juga pada proses yang terjadi, dalam proses mengelola kekuasaan juga bukan suara rakyat yang didengar, lagi-lagi oligarki yang berkuasa. Contoh yang paling konkret adalah pada kasus penolakan rakyat pada undang-undang KPK, RU Omnibus Law. Kurang apa rakyat mengepung DPR, MPR. Kurang apa kritik rakyat dari seluruh kolongan itu. Toh akhirnya tidak dengar. Toh kedaulatan rakyat itu hanya sebatas teori pada faktanya yang berkuasa adalah kedaulatan oligarki yang punya kepentingan terhadap undang-undang yang dipesan. Nah kalau kita bicara undang-undang KPK tentu oligarki yang banyak melakukan kekurangan dalam proses bisnisnya yang suaksana sini yang mereka tidak ingin kena kasus dengan KPK. Maka dilemahkanlah KPK. Di antara klausul yang paling signifikan itu di pasal 40 ayat 1 undang-undang KPK terbaru undang-undang nomor 9 tahun 2019 KPK diberi gigi mundur. Ini diberi kewenangan SP3 terhadap perkara yang sedang disidik atau ditungguh oleh KPK. Dan terbukti belum lama undang-undang KPK disahkan korutor BLBI yang ratusan triliun yang khusus dari Samson Lusarim untuk 4,58 triliun itu dilepas dan istrinya dilepas. Sebelumnya kasasi makam agung melepaskan satu temenggung arsyat itu. Nah ini adalah satu bukti bahwa memang dalam proses memilih rakyat tidak dilipatkan hanya untuk melegitimasi. Dalam proses setelah mereka dipilih rakyat juga ditinggalkan. Hanya diminta juga nonton dan bayar pajak ketika protes ya rakyat kemudian dianggap melakukan kudeta. Setiap kritik yang dilakukan oleh representasi rakyat, aktivis misalkan, Bang Hatta Talibang misalkan, atau saya, nanti ditubing makar, ditubing menyebar sara, ditubing menyebar kebencian. Padahal kita itu sedang mencoba mengkritik yang boleh jadi perspektif yang kita ajukan itu belum dibaca oleh penguasa. Karena begini, penguasa itu biasanya dia merasa sebagai orang yang punya kewenangan. Jadi orang yang punya kewenangan itu beda dengan rakyat yang tidak punya kewenangan. Jadi biasanya dia paling mudah untuk berpikir itu adalah bagaimana menjalankan kewenangan. Sementara rakyat itu mengawasi kewenangan tadi. Makanya perspektif kekeliruan dalam proses menyelenggarakan kewenangan dalam hal ini apalagi terjadi penyalahgunan kewenangan, itu yang bisa melihat rakyat. Maka sebenarnya rakyat itu cermin yang baik untuk melihat apakah proses penyelenggaran bernegara itu telah sesuai atau tidak. Pada kasus omnibus law, kemudian performance dan sebagainya itu kita bisa buktikan bahwa pada tingkat proses penyelenggaran bernegara atau mengelola kekuasaan tadi sejatinya juga tidak lagi memikirkan nasib rakyat. Andaikan misalkan pada proses pemilihannya saja yang rakyat diabeikan. Misalkan pemilihan pilpres dengan langsung ternyata pilihannya tidak sesuai hendak rakyat. Itu hanya pilihan oligarchi. Tapi dalam proses menyelenggarakan kekuasaan, memimpin itu berhasil. Mungkin rakyat bisa bisa juga kemudian menganggap ah tidak ada masalah lah pilpres langsung toh hasilnya juga menyecederakan rakyat. Tapi ini faktinya kan tidak. Jadi ada pengkhianatan kuadrat terhadap rakyat. Pertama pengkhianatan pada proses untuk memilih pemimpin di mana tadi kedaulatan rakyat telah berkangkang oleh oligarchi. Yang kedua pengkhianatan pada proses penyelenggaran kekuasaan atau pemerintahan di mana sejatinya kehendak rakyat untuk mengelola kekuasaan melalui wakilnya tadi sudah dikangkangi lagi oleh oligarchi. Dan akhirnya anggota DPR atau wakil-wakil rakyat atau pejabat yang dulu dipilih rakyat harusnya mewakili dan juga melayani kepentingan rakyat hari ini sudah menjadi wakil dan sekaligus pelayan para cukong. Nah itu yang terjadi buktinya RU Omnibus Law yang itu 71 atau 79 undang-undang direview dalam sekali bahasan jadi dari seribu lebih dari lembaran itu ternyata dalam semalam bisa diketok palur dan kemudian juga banyak kritik ada lembaran yang keliru redaksi keliru dan macam-macam. Itu kan menunjukkan itu tidak bekerja untuk rakyat kalau bekerja untuk rakyat pasti prudent hati-hati tidak terburu-buru apalagi ada rakyat yang mewanti-wanti jangan disahkan apalagi itu di tengah pandemi pada faktanya DPR tidak mendengar aspirasi rakyat dalam mengelola kekuasaan khususnya kekuasaan legislasi yang dimiliki DPR DPR bersama pemerintah bodo-bodo amat rakyat protes silahkan saja kalau nggak terima bawa ke MK celakanya kontrol garda terakhir rakyat yang harusnya itu dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi juga sudah menjadi stempel politik dari eksekutif dan legislatif buktinya apa? Banyak sebut judicial review yang diajukan oleh rakyat untuk mengoreksi proses penyelenggaraan bernegara yang keliru tadi oleh Mahkamah ditolak itu artinya apa? kemudian Mahkamah sama saja melegitimasi apa yang keliru dari pemerintah dan setelah diuji ke MK pemerintah merasa atau DPR merasa lebih legitimat kenapa? kalian kan sudah uji di MK produk kami kalau salah pasti dibatalkan MK kalian sudah uji ke MK sedangkan OMK menolak uji uji yang materi yang kalian lakukan berarti produk hukum kami legitimat dong itu yang kemudian saya masih ingat sekali pada saat sengketa pulih pres 2019 saya ke Jawa Timur waktu itu kan saya sampaikan juga ke Cak Selamat kepada tim BPM Prabowo Sandi agar tidak menggugat ke Mahkamah Konstitusi karena itu hanya akan melegitimasi kecurangan agar fokus menggugat melalui Mahkamah Rakyat artinya protes terus bahwa pemilihan itu curang dan kalaupun tetap dimenangkan kan akhirnya Prabowo Sandi bisa menyatakan tidak ikut bertanggung jawab atas hasil kecurangan tapi pada faktanya akhirnya Prabowo Sandi ya kepincut ikut menggugat dan akhirnya kan gugatan itu menjadi legitimasi bagi satu capres yang juga apa namanya curang karena sudah dilegitimasi oleh MK capres ini bisa saja mengatakan bahwa kecurangan itu tidak terbukti buktinya MK tidak mengabulkan walaupun MK saat itu persoalannya adalah bukan 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 pada tanda petik ya tidak mengabulkan karena memang untuk membuktikan adanya kecurangan yang bersebab terstruktur masif dan brutal dalam saat itu kan narasinya begitu terstruktur sistematis masif dan brutal itu perlu pembuktian dan saya sudah katakan mustahil bisa membuktikan itu karena persoalannya pertama bukan hanya persoalan tentang ada atau tidak adanya kecurangan yang pertama harus dibuktikan unsur adanya kecurangan yang kedua harus dibuktikan adanya unsur kecurangan itu mempengaruhi hasil pemungutan suara kalau tidak mempengaruhi tidak akan digugur seolah MK misalkan begini Cak Selamat yang satu dapat 50 beatingnya yang satu dapat 60 beatingnya nah yang dapat 50 itu ngeklaim ada 30 beating suara yang dicurangi nah ini masih berkorelasi terhadap kontestasi karena apa kalau 30 itu diberikan kepada yang 60 dia bisa menang unggul nah tapi kalau misalkan yang satu dapat 20 yang satu dapat 80 yang 20 itu ngomong curang 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 80 padahal selisih curangnya cuma 20 ya kalaupun jujur dia cuma dapat 40 lawannya masih 60 jadi tetap kalah nah yang seperti itu tidak akan digaburkan oleh Mahkamah Konstitusi saya ini ya bukan sering tapi beracara di MK itu saya pelajari benar lah apa yang kemudian menjadi atensi MK dalam memutus jadi ada dua hal secara formil memang kesulitan bagi MK secara material kita juga sudah tahu MK ada posisinya di mana apalagi setelah undang-undang MK yang baru hakim-undang MK ditambah masa periode pensiunnya oleh Presiden itu kan semacam permen yang diberikan oleh Presiden untuk mengamankan kekuasaan eksekutif jadi dari sisi itu saya kira ya nyaris rakyat ini tidak bisa lagi mengimplementasikan ide apa yang disebut dengan kedaulatan rakyat tadi pada faktanya ya kedaulatan rakyat itu hanya jambi-jambi begitu yang berkuasa yang berdaulat itu adalah para oligarki baik partah politik ataupun pemodal baik pada proses pemilihan penentuan jabatan kepemimpinan atau mencari pemimpin atau yang kedua dalam proses menyelenggarakan kekuasaan nah hanya saya perlu simpulkan terlepas sama-sama oligarki oligarki melalui representasi perwakilan yang disampaikan Bang Hatta tadi memang relatif bisa terkontrol terkendali tapi saya katakan itu tidak menjamin oligarki tidak bisa masuk di situ karena justru dulu itu kan kritik pilkada langsung itu kan karena adanya oligarki yang berkuasa yang memangkas kedaulatan rakyat yang kemudian rakyat mencoba untuk meminta haknya itu dengan pilpres langsung dan kita juga bisa bandingkan meskipun dalam periode SBI itu juga pilpres langsung rakyat tidak terlalu mempersoalkan itu karena ada dua hal yang dipersoalkan rakyat yang pertama pada proses pemilihannya yang kedua pada proses penelenggaraan kekuasaan SBI katakanlah karena pilpres langsung kita bisa katakan itu kekuasaan oligarki yang bisa menaikkan SBI karena memang partai politik yang punya orang untuk mencalonkan tapi pada proses penelenggaraan kekuasaan SBI di nilai rakyat relatif bisa memenuhi apa yang menjadi aspirasi sehingga gugatan-gugatan tentang pilpres langsung di jaman SBI itu tidak terlalu masif nah ini yang harus kita lihat secara jari dan saya kira memang hari ini pilpres langsung itu merusak sekali merusak sekali dan yang paling penting tadi jadi persaingan itu bukan persaingan intelektual kalau di MPR itu minimal itu persaingan elektabilitas itu yang nomor sekian lah yang pertama tentu tentang kapasitas kapasitas dan kapabilitas disana diuji orang-orang yang terbiasa di MPR misalkan Bang Hatta berterbiasa dengan saya dengan Cak Selama ini kan gak mungkin mengajukan calon yang orang yang tidak dikenal pasti diantara kita sudah tahu kapasitas kapabilitas masing-masing maka dalam proses pemilihan yang perwakilan tadi saya kira efektivitas untuk mencari pemimpin yang memiliki kapasitas dan kapabilitas itu lebih utama lebih baik lah ketimbang dalam pilpres langsung kalau dalam pilpres langsung itu yang penting elektabilitas dan elektabilitas itu bisa dipulas atau disalon oleh lembaga survei dan elektabilitas itu juga bisa ditopang dengan isitas jadi Bang Hatta walaupun punya kapasitas kapabilitas maunya pres kalau gak punya isitas yaudah mimpi saja dan itu termasuk saya karena saya tidak punya isitas semuanya ada di rekening sekarang terima kasih selamat menikmati terima kasih